Pak Matori yang di kemudian hari kan ikut hadir di sedang istimewa Itu memang sudah menjadi bagian dari almarhum ini bloknya Megawati Gus Dur sebagai Ketua Dewan Suruh memerintahkan pemecatan Ketua Umum Tanpa melalui prosedur rapat DPP, langsung rapatnya di istana Dan kebetulan saya yang suruh mengumumkan di istana negara Akhirnya Gus Dur itu jatuh gitu kan Nah pertahanan terakhir itu apa yang dilakukan oleh Mas Umam dan kawan-kawan? Sebenarnya kita berdebat di istana itu soal dekret ya Pertahanan terakhir itu dekret Kita umumnya ya setuju kalau Gus Dur menulis atau menurunkan dekret Atau membuat dekret itu dekret pembubaran parlemen Nah tidak pembubaran partai politik yang didalamnya Golkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Masih di padepokannya Salah satu tokoh kunci pelaku sejarah Saksi sejarah bagaimana Gus Dur dilengselkan Dengan Mas Khotibul Umam Wiranu Beliau mantan anggota dewan dari praksi PKB Kemudian juga dari pernah didemokrat ya Pernah didemokrat ya Mas Umam Bisa cerita sedikit ketika detik-detik kejatuhan Gus Dur itu Kan Mas Umam kalau tidak salah sudah aktif ya sebagai anggota dewan ya Kalau tidak salah ya saya masuk dewan di tahun 2000 Menggantikan Pak Alwi Sihab sebagai Menteri Luar Negeri Ya sudah aktif itu dan posisi di partainya saya wakil sekjen Wakil sekjen Di PKB ya PKB Waktu itu usia 31 mas 31 tahun sudah jadi anggota dewan itu luar biasa Ada yang lebih muda Sekarang Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzi Oh gitu ya Oke Ya waktu itu Pertanyaan tadi ya Waktu itu memang dua proses ya Proses pertama tentu proses Menuju pelengseran Gus Dur Meskipun awalnya sebenarnya cuma Membuat Pansus bulukit Diketui oleh Pak Pak Fiyar Hamzah Dari Pansus bulukit itulah nanti muncul Memorandum pertama Memorandum kedua dan terakhir Di akhirnya sidang istimewa Sebetulnya kasus yang menjerat Gus Dur itu Tentang buleget Kemudian bruneget Itu bagaimana proses waktu itu Gituannya Kalau secara hukum sih Tidak ada bukti Gus U Terlibat Misalnya tentang bulukit Itu Yang diadili Pak Sapuan ya Pak Sapuan itu bulukit Kemudian yang bruneget Ya memang itu hadiah Jadi tidak dalam posisi Itu uang negara Diambil oleh presiden Sehingga secara hukum Bukan pidana gitu Dan akhirnya kan tidak diteruskan kan Tidak terbukti juga dan tidak diteruskan secara hukum Tapi secara politik Dijadikan argumen Nah itu yang kelirunya disitu Jadi dua argumen hukum itu patah semua sebenarnya Kalau misalnya disebut korupsi Bulukit tidak terbukti Bruneget apalagi Waktu itu peran Mas Umam dan kawan-kawan itu Seperti apa ini dalam pergolakan itu? Sebenarnya saya lebih banyak ditugasi Untuk memberikan Jawaban kepada media massa gitu Karena tentu ketua umumnya Pak Matori Yang di kemudian hari kan Ikut hadir di sedang istimewa Itu memang sudah Menjadi bagian dari Almarhum ini Bloknya Megawati Oh gitu Meskipun versinya Pak Matori Itu adalah atas penugasan Penugasan kustur Jadi kita ngobrol Saya dipanggil beberapa kali ke rumahnya Jadi saya penugasan Nah kemudian Posisi Pak Matori Masuk ke sedang istimewa itu Bagian akhir Meskipun sebelumnya sudah Diberhentikan dulu Karena beliau Berstatement bahwa Kami akan tetap hadir di sedang istimewa Karena itu ketika kita di istana Gustur sebagai ketua Dewan Suruh Memerintahkan pemecahatan ketua umum Tanpa melalui Prosedur rapat DPP Langsung rapatnya di istana Dan kebetulan Saya yang suruh mengumumkan di istana negara Jadi pada posisi itu Saya Semacam Jubru bicara Kiaya Jabodera Mahi Di luar istana Oh gitu Khususnya di parlemen Posisi saya gitu Sehingga seringkali Saya Jadi mahasiswa lagi Saya sering orasi Karena di setiap pertemuan Pasti saya Orasi Orasi memberikan Semangat kepada teman-teman Bahwa Guzur sih Pada posisi yang Selalu Statementnya itu kan Membuat kita Sebenarnya Segera menerima keadaan Statementnya selalu Kekuasaan Tidak perlu Dipertahankan Dengan segala cara Begitu Begitulah Karena Suatu saat Pak Jajah itu Pak Jajah itu menghadap Ke presiden Didampingnya oleh Adeknya Guzur Mas Iin Khusiim Asyum Wahid namanya Almarhum juga sudah Nah Pak Jajah ini kan Dengan kehendak baik Keinginan baik Begini membantu Guzur Iya Kalimatnya kurang lebih begini Yang diceritakan kesayang Oleh Khusiim Oleh Pak Jajah Gus Siap Saya Jajah Superman Saya bukan seorang Tentara menghadap Tapi saya seorang santri Menghadap Giai Jadi Saya ingin ikut Membantu Guzur Dan saya akan membantu Membereskan Parlemen Dengan Cara dan kemampuan Yang saya miliki Nah jawaban Guzur Pak Jajah duduk Begini Pak Jajah Kekuasaan Tidak harus Dipertahankan Dengan segala cara Jadi itu Buat saya juga Kadang-kadang Apalagi kalau Kedengeran Teman-teman banyak ya Itu membuat Ini kan Sudah lahan Nah saya Berada pada posisi Harus memberikan support Memberikan semangat Kiroh Untuk tetap membela Guzur Pada sisi yang lain Hati saya sudah Diomongin sama Guzur kan Hei mam Kamu gak usah ngotot-ngotot Tapi ini kan Tetap saya gak tunjukkan Ke publik Tetap saya Sebagai partai Saya harus membela Guzur Jajah Suparman itu Dulu sebagai Mantan Pangkosrat Mantan Pangkosrat Mantan ya Tapi waktu itu Masih Pangkosrat Sudah gak Beliau kan diberhentikan Dalam Diberhentikan dalam arti Diganti ya Oke Beliau Pangkosrat Hanya sekitar Empat bulan Atau lima bulan Kemudian diganti Masa Guzur Masa Guzur Masa Guzur Ini akibat kesalah Miskomunikasi kan Dan Pak Jajah Yakin bahwa dia Guzur Mempercepat jabatan saya Ini gak pas gitu Nah dia ingin tunjukkan Sebagai orang yang setia Kepada Guzur Minta waktu Melalui Guzim Mau ngomong itu saja Mau membereskan parlemen Dengan cara apa itu Kita tidak tahu Karena jawaban Guzur Tadi itu Suruh duduk Karena beliau kan Posisi hormat Seperti tentara kan Silahkan duduk Pak Jajah Baru Guzur Berfatwa Seperti itu Seperti itu Pak Jajah Suparman itu Dengan caranya dia sendiri Mau membereskan Itu Pak Jajah Nah Akhirnya Obrolan Tidak lagi Fokus pada Pempertahanan Guzur Keperan-keperan biasa Dan keluar Beliau menangis Oke Beliau menangis Cerita ke Guzim Mas Iim Jatuh Guzur Nah Peristiwa itu Diceritakan ke saya Sama Guzim Ini versi Pak Jajah Jatuh Jadi saya itu Tahu kondisi dalam Tapi juga harus ngomong Memotivasi Anggota parlemen Yang mendukung Guzur kan bukan hanya PKB Tetapi juga PDKB Partai Kristen Partai Demokrasi Demokrasi Kristen Apa itu PDKB Tapi tidak ada di parlemen Waktu itu ya Di parlemen PDKB ada Wakil Jati Parlemen Sepuluh orang Oke Sepuluh orang Minoritas 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 Untuk melawan Mayoritas Kalau voting Sudah pasti kalah Sudah pasti kalah Sudah pasti kalah Tetapi kita kan Diback up oleh Apa Kalau Kita merucuk pada Statemennya Pak Marsilam Selalu Waktu itu kan Sebelum Masuk istana Kita di Fordem kan Kekuatan politik Di Indonesia itu kan Selain parlemen Adalah Partai Selain parlemen Berarti partai politik Kemudian TNI Kemudian Kelompok Kelompok Prodemokrasi Oke Nah Jadi ya Kita menggarap Kelompok prodemokrasi kan Jadi kalau dilihat Hand to hand Kekuatannya ini Memang jomplang ya Jomplang Antara Memang jomplang Apa David dengan Guliat ya Iya Guliat dan Memang Ini aneh Ini suatu Satu saat Mas ya Tahun 89 Mohon maaf Iya 89 89 Gusur itu Ke kampung saya Banyumas Disitu ada Gurunya Bung Karno Namanya Dikenal sebagai Eyang Gusti Haji Nama lengkapnya Traden Mas Purnomo Sidi Ini yang Melandasi Gusur itu Menyatakan Kekuasaan Tidak harus Dipertahankan Dengan segala Cara Beliau sudah Wafat Tahun 85 Tapi Gusur dapat Pesan Melalui Istrinya yang masih hidup Agar datang ke situ Untuk dikasih selendang Hijau Datang ke situ Memang Diberikan selendang hijau Wasiatnya Eyang Gusti Haji Pesan 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 Agar selendang ini Dikasih ke Orang Namanya Abdurrahman Wahid Itu tahun 85 Sebelum Beliau Seto Belum meninggal Nah Kekuasanya Akan jatuh Akan jatuh Ya Kira-kira gitu Meskipun Implisit Tidak pernah Ngomong eksplisit Tidak pernah Makanya tadi Slogannya Atau filsafanya Kekuasaan Tidak harus Dipertahankan Dengan segala Minoritas Melawan kekuatan Besar itu Bagaimana itu Mas Imam Pergolakan Bisa diceritakan Ya memang Kesulitannya Pertama Di tingkat Media masa Kita merasa Bahwa media masa Itu Yang Kita harapkan Menjadi pilar Demokrasi Itu sudah Cenderung Ikut Terlibat Secara politik Menjatuhkan Itu kesulitan pertama Sehingga Corong kita Selalu Ya banyak lah Teman-teman Yang Statementnya Itu Tidak seperti Yang dia omong Karena itu Itu era Bukan era TV Era Era Koran Era Cetak Sehingga TV Beberapa lah Jadi Sangat Tidak Tidak Berimbang Pemberitaan Kemudian Pasti Lebih banyak Pemberitaan Yang mengenai Kejelekan Gusti Nah itu Yang di tingkat Media Di tingkat Masa Kita Tidak Punya Kekuatan Politik Parlemen Kan gitu Kita hanya punya Kekuatan Politik Masa Nah politik Masa ini kan Di mata Parlemen Tentu Tidak Legitimate Kan Legitimasi Guzur Itu dipilih oleh MPR Beda sama Pak Cokowi Misalnya Pak SBY Dipilih oleh rakyat Jadi Sejauh rakyat Masih memberikan dukungan Saya kira Parlemen Kesulitan Nah ini sebaliknya Rakyat mendukung Parlemen Tidak Itu kesulitan kedua Kesulitan yang ketiga Kita memang Kita itu Maksudnya Pendukung Gusti Itu Ibarat Ini mas Ibarat Manusia itu Sebenarnya Para pelaku Politiknya Itu masih Belum dewasa Saya sendiri Masih anak-anak Ibaratnya Jadi Tiba saat Tiba akal Gitu Dan Gaya kemimpinan Gusti juga Seperti Sudah tahu Bahwa saya Presiden Tidak lama Maka Dipercepat Nah dipercepat Itu Kebijakannya Juga Serba cepat Pemisahan Polisi Dari TNI Juga Dipercepat Di era Gusti sudah Dimulai Gitu Meskipun Undang-undangnya Nanti di era Mika Serba cepat Itulah Membuat kita Kepuntal-puntal Kepuntal-puntal Itu Badan jalan Terlambat Terlambat Terus Tidak Bisa Mengimbangi Apa maunya Gusti Birokrasi Juga Sama Lambat Cara Membelai Gusti Itu Kesulitannya Ketiga Jadi Kita Masih Istilahnya Gusti Sendiri Tiba Saat Tiba Akal Yang Mungkin Yakin Aja Tapi Pada Akhirnya Gusti Itu Jatuh Nah Pertahanan Terakhir Itu Apa Yang Dilakukan Oleh Mas Umam Dan Kawan-kawan Sebenarnya Kita Berdebat Di Istana Itu Soal Dekret Pertahanan Terakhir Itu Dekret Kita Umumnya Setuju Kalau Gusti Menulis Atau Menurunkan Dekret Atau Membuat Dekret Dekret Pembubaran Parlemen Nah Tidak Pembubaran Partai Politik Yang Didalamnya Golkar Karena Beda Karena Pembubaran Parlemen Itu Bisa Dilakukan Oleh Presiden Presiden Bisa Membuarkan Parlemen Undang-Undang Dasar 45 sebelum Amandemen Oke Nah Dan Parlemen Sebenarnya Tidak bisa Menjatuhkan Presiden Di era itu Yang bisa Menjatuhkan MPR Oke Nah Kemudian Yang kedua Bedanya Dengan Yang sekarang Kan Presiden Memang Dipilih Oleh rakyat Tapi Disahkan oleh MPR Itu bedanya Nah Dulu Ketika Gustur Itu Apa Namanya Dijatuhkan Oleh Parlemen Itu Maka Hanya Satu Cara Jatuhkan Atau Bubarkan Parlemen Tapi Begitu Ditambah Satu Yaitu Golkar Ini Yang Seharusnya Pengubaran Golkar Dilakukan Oleh Hukum Bukan Oleh Hukum Melalui Pengadilan Oke Nah Ini Kekiliruan Sedikit Sehingga Kita Enggak Setuju Golkar Termasuk Yang Dibubarkan Oke Oleh Gustur Dalam Dekret Atau Urutan Dekret Isinya Seperti Dekret Isinya Pengubaran Parlemen Dan Pengubaran Golkar Nah Itulah Yang Mempunyai Itulah Jadi Seperti Itu Karena Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Bang Akbar Jadi Ketika Dekret Itu Kalau Tidak Silahkan Malam 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 Hari Sebelum Sidang Istimewa Sidang Istimewa Digelar Berapa Sidang Istimewa Digelar Di Pagi Hari Maksudnya Di Hari Berikutnya Tanggal 24 Tanggal 23 23 23 23 Kita Sudah Memutuskan Tidak Ikut Di Dalam Sidang Istimewa Dan Pak Motoris Baya Ketua Umum Sudah Diberhentikan Di Istana Waktu Itu Saya Mengumumkan Karena Beliau Bikin Pernyataan Akan Mengikuti Sidang Istimewa Semua Yang Masuk Itu Betul Betul Di Screening Enggak Mungkin Enggak Pasti Anggota MPR Yang Sudah Terdata Nama Namanya Ketak Sekali Saya Lihat Saya Dari Luar Kita Kita Menunggu Di Kantor PKB Dulu Masih Di Kuningan Sementara Gusdur Tetap Di Istana Negara Ketika Ketika Proses Sidang Istimewa Kemudian Gusdur Dijatuhkan Kemudian Mega Diangkat Menjadi Presiden Itu Apa Reaksi Gusdur Waktu Itu Kalau Yang Kita Tangan Di Istana Ya Tetapi Reaksi Gusdur Tetap Sudah Diterima Tetapi Secara Secara Prosedural Gusdur Kemudian Meminta Kepada Men Set Nek Pak Marsilam Untuk Mengundang Kepala Disa Atau Lurah Berarti Kalau Istana Negara Lurah Menteng Untuk Secara Hukum Memberikan Surat Bahwa Gusdur Sudah Tidak Berhak Tinggal Di Istana Karena Sudah Tidak Jadi Presiden Itulah Alasan Hukum Yang Secara Fikih Gusdur Tidak Lagi Bertempat Tinggal Di Istana Tapi Gusdur Ingin Menunjukkan Kepada Khususus Umat Islam Bahwa Di Dalam Politik Itu Gusdur Masih Menjalankan Nilai-nilai Islam Nilai-nilai Tauhid Bahwa Semua Ada Argumentasinya Tapi Yang Dari Kalimat Gusdur Kekuasaan Tidak Harus Di Pertahankan Dengan Segala Cara Maka Siang Harinya Agak Sedikit Sore Kita Udah Ngumpul Di Istana Gusdur Mengajak Yahya Ada Mbak Yeni Dan Beberapa Orang Keluar Dari Istana Dengan Telana Pendek Setelah Selesai Beliau Jadi Tidak Dipresiden Apa Maksudnya Gus Pakai Telana Pendek Bukankah Itu Tidak Sopan Tidak Sopan Menurut Siapa Mbak Saya Ingin Tunjukkan Bahwa Satu Istana Negara Itu Tidak Perlu Disakralkan Yang Kedua Bahwa Presiden Itu Adalah Jabatan Amanah Kalau Sudah Selesai Ya Kita Jadi Rakyat Pakai Celana Sebagaimana Kita Sehari Pakai Celana Pendek Sarung Terserah Jadi Saya Lihat Gusur Memang Tidak Pada Posisi Menyesal Atau Tertekan Atau Sayang Dengan Keuasaan Kalau Sudah Memang Keputusan Meskipun Sebelum Keputusan Melawan Habis Melawan Habis Setelah Keputusan NPR Beliau Tunduk Jadi Perang Kemudian Selesai Perang Dikatakan Kalah Sudah Selesai Oke Orang-orang Yang Mau Berdemo Dari Luar Kota Sebagian Sudah Sudah Instruksikan Untuk Tidak Masuk Ke Jakarta Dan Jangan Membuat Kemarahan Sosial Kerusuhan Dan Sebagainya Instruksi Gusur Karena Yaitu Tadi Bahwa Jauh Lebih Mahal Harga Rakyat Daripada Harga Kekuasaan Itu Sendiri Gusur Selalu Ngomongnya Begitu Oke Pak Mirsa Itulah Tentang Detik-detik Bagaimana Pelengseran Gusur Dengan Salah Satu Saksi Sejarah Kita Intip Lagi Bincang-bincang Dengan Beliau Yang Tak kalah Menariknya Terima kasih Jangan Jangan Lupa Like Share Subscribe Pada Suat TV Wassalam Wrahmatul 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 Wrahmatul